Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Malam semakin larut, setiap siswa yang bekerja di dalam asrama mereka tidak membiarkan mereka mengintip. Sambil membuka matanya, Cie Cie melirik Tang Wulin. Dia saat ini sedang berkultivasi di tempat tidurnya, aura esensi darah yang kental tertinggal di sekitarnya. Tubuhnya meledak dengan vitalitas. Setiap kali dia berkultivasi dengan Tang Wulin, Cie Cie merasa lebih termotivasi. Dan sementara peringkat kekuatan jiwanya mungkin lebih tinggi dari Tang Wulin, dia tidak pernah merasa lebih tinggi darinya. Turun dari tempat tidurnya dengan keanggunan penuh seekor kucing, sedikit ketukan dari kakinya yang menyentuh tanah, dan tidak lebih, Cie Cie merangkak melewati tempat tidur Tang Wulin. Berhati-hati untuk tidak membuat kedua gadis itu ketakutan, yang tidur di sisi lain tirai yang membelah kamar mereka menjadi dua, dia terus melakukan tindakan ini, dan menyelinap keluar pintu. Cie Cie menikmati angin malam yang menyegarkan di luar. Dia melihat ke langit, matanya gemetar dengan satu bagian frustrasi dan dua bagian memutuskan. Selama beberapa hari terakhir, dia telah bekerja keras untuk membentuk kembali dan meningkatkan dirinya. Pemahamannya tentang dirinya tumbuh dua kali lipat setelah persaingan untuk menjadi presiden. Melangkah kaki ke Akademi Shrek telah memaksa Cie Cie untuk mengevaluasi kembali kekuatannya relatif terhadap rekan-rekannya. Itu adalah hal yang sulit untuk diterima. Kembali ke SC City, dia adalah salah satu yang terbaik. Tapi sekarang, dia hampir tidak di atas rata-rata. Dia mengerti Tang Wulin kuat saat itu, tetapi dia pikir dia masih bisa bersaing dengan kecepatannya. Namun, tingkat peningkatan Tang Wulin melampaui imajinasinya. Dia tidak percaya pada awalnya. Kemajuan Tang Wulin tidak tergelincir sedikitpun. Kombinasi cakar naga emasnya yang merusak dan seni rahasia sekte Tang menempatkannya lebih tinggi dari Cie Cie sekarang. Tapi mungkin yang paling penting adalah perbedaan kemampuan tempur mereka. Cie Cie tidak pernah menjadi tandingannya dalam hal ini. Kritik Penatwa Chai telah berfungsi sebagai panggilan untuk membangunkannya. Sejak itu, ia melipat gandakan upayanya untuk menguasai jalur membingungkan bayangan hantu yang misterius. Dia bisa menghasilkan plon dengan kedua jiwa bela dirinya, belum lagi yang tak terlihat menggunakan belati naga bayangannya. Mengindahkan nasihat Penatwa Chai, dia bekerja untuk memoles kelebihannya dan meminimalkan kelemahannya. Saat Cie Cie mengingat adegan itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Selain itu, ada satu hal yang meninggalkan kesan mendalam pada dirinya, skill Fusi Self Soul Wusi Duo. Sama seperti dia, dia memiliki jiwa bela diri kembar, meskipun mereka tidak dianggap yang benar karena dia harus mendapatkan cincin jiwa masing-masing pada saat yang sama. Namun, karena belati naga cahaya dan belati naga bayangan sangat mirip, ada kemungkinan dia bisa melakukan keterampilan Fusi Jiwa Diri juga. Ide ini telah menggerogoti Cie Cie belakangan ini. Dengan kultifasinya saat ini dan karakteristik dari jiwa bela diri kembarnya, Cie Cie yakin dia bisa naik ke peringkat pemuda jenius dengan keterampilan Fusi Jiwa Diri di bawah ikat pinggangnya. Karena itu, dia telah memeras otaknya tentang bagaimana melakukan ini. Sayangnya, dia hanya menemukan sedikit kesuksesan. Tidak dapat fokus pada meditasi malam ini, Cie Cie mencari udara segar. Angin malam yang sejuk membersihkan pikirannya dari kekacauan. Jika saya tidak bisa melakukannya sendiri, maka saya hanya perlu meminta bantuan guru-guru. Mungkin dia akan punya ide tentang bagaimana memberi saya keterampilan Fusi Jiwa Diri. Saat dia memikirkan semuanya, Cie Cie berjalan-jalan di sekitar asrama. Jalan kaki membantu menenangkan pikirannya. Beberapa menit kemudian, dia melihat cahaya terang menyebar dari salah satu ruangan. Hah, bukankah seharusnya tidak ada orang yang tinggal di sana? Kenapa lampunya menyala? Tatapan Cie Cie menajam. Dengan lembut mendorong dari tanah, dia menyelinap ke jendela kamar. Dia mengintip. Meskipun lampu di dalam ruangan menyala, Tirei ditutup dan menghalangi pandangannya. Konon, dia bisa mendengar samar aliran air. Dia memanggil belati naga bayangannya. Selain membuat dirinya tidak terlihat, juga bisa menyembunyikan kehadirannya dan membungkam tindakannya. Dia menikamkan belati ke ambang jendela, memastikan tidak mengeluarkan suara, membukanya, dan mendorong Tirei keluar. Kemudian matanya melebar dan rahangnya ternganga. Di dalam ruangan itu ada seorang gadis berkulit putih yang menyekat dirinya dengan handuk basah, rambut merah panjang menutupi punggungnya dan sedikit melengkung karena kelembapan. Dan dia benar-benar telanjang. Cie Cie hanya bisa melihat profilnya dari posisinya, tapi lekuk tubuhnya tidak salah lagi. Ah, bukankah ini dia? Bahkan dengan hanya melihat sisi wajahnya, dia langsung mengenalinya. Gadis ini adalah pelayan berambut merah yang dia dan teman-temannya temui pada hari pertama mereka di Akademi Shrek. Gadis malaikat jatuh yang bertarung dengan Yue Zheng Yu. Kenapa dia di sini sekarang? Mengapa dia hanya muncul sekarang jika dia adalah seorang siswa yang bekerja? Saat berusia 13 tahun, Cie Cie baru saja terpapar persona lawan jenis untuk pertama kalinya. Wajahnya menjadi hangat, rona merah menyebar di pipinya dan di sisi lehernya. Dia menelan ludah. Siapa di sana? Segera setelah teriakan itu terdengar, kabut hitam tebal menelan ruangan. Tidak baik, adrenalin mengalir melalui pembuluh darah Cie Cie saat dia melesat ke belakang, mundur ke dalam bayang-bayang. Tapi sudah terlambat, tak lama kemudian, dia menemukan dirinya di dunia yang gelap gulita, seluruh kegelapan mengelilinginya. Dia merasakan gelombang amarah dan kegilaan menyebar di udara ke arahnya, hampir nyata dalam intensitasnya. Dalam sekejap mata, jendela pecah berkeping-keping. Gadis itu melompat keluar dari lubang yang menganga dan mengejarnya dengan kekuatan penuh seekor singa. Terjebak dalam kegelapan, Cie Cie hampir tidak bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Rasanya seolah-olah dia berjalan dengan susah payah melalui rawa, kaki meluncur di sepanjang lumpur yang deras. Dia praktis bebek yang duduk. Berbekal tidak ada pilihan lain, dia membalikkan badan dan menyiapkan belati naga cahaya miliknya. Tapi sebuah ledakan membuat Cie Cie terbang mundur di udara. Gadis berambut merah itu mendarat di tanah dengan wajah memerah dan matanya yang menawan menyala karena amarah. Di atasnya ada seragam akademi srek. Kemarahannya semakin memuncak saat melihat si pengintip itu laki-laki. Kamu keparah, cincin jiwa keduanya menyala dan pedang ungu kehitaman muncul di depannya. Begitu gagang pedang bertemu dengan tangannya, auranya yang mengesankan sepertinya naik level. Sekali lagi, kegelapan pekat merembes keluar darinya, melingkari wujudnya dan melesat ke arah Cie Cie. Bilah cahaya sepanjang 3 meter meninggalkan ujung pedangnya. Tangisan hantu mengiringi serangan itu, dan saat lampu dipadamkan, kegelapan di sekitarnya tampak menebal, memperlambat gerakannya, meningkatkan ketakutannya. Dia mencoba membunuhku. Cie Cie bisa merasakan niat membunuhnya yang menakutkan melingkari anggota tubuhnya seperti rantai lehernya di ikan. Karena terkejut, dia memanggil shadow dragon dagernya juga dan berputar dengan belati terulur. Dia menggunakan twin dragon storm. Dia berputar seperti atasan saat kedua belati menghabiskan kekuatan jiwanya. Meskipun dia mungkin tidak memiliki jiwa bela diri kembar sejati, memiliki dua jiwa bela diri masih memberinya keunggulan di Departemen Kekuatan Jiwa dibandingkan dengan Master Jiwa Normal. Sayangnya, keunggulan kekuatan jiwa Cie Cie tidak berguna di sini. Begitu badai naga kembar Cie Cie bertabrakan dengan lampu pedang, sebuah ledakan merobek udara. Penyerangan itu membuatnya menabrak dinding asrama. Mata gadis itu bersinar dengan niat membunuh saat dia menekan serangannya. Tiba-tiba, semburan cahaya keemasan meletus, cerah dan menyilaukan, seolah-olah matahari mini turun dari langit. Tawa sombong membelah udara. Saya tidak berpikir Anda akan mencoba membunuh seorang siswa pada malam hari. Saya sangat ingin tahu alasan apa yang Anda miliki saat ini. Saat sosok bercahaya mencapai tanah, kecemerlangannya menghilangkan kegelapan yang suram. Sepasang sayap putih panjang untuk melindungi Cie Cie dari gadis itu. Itu adalah Yue Zheng Yu. Sesuatu berkelebat di matanya saat dia menatap gadis berambut merah itu. Mari kita lihat, apakah kamu bisa kabur lagi kali ini? Gadis itu menatapnya dengan tatapan dingin. Abaikan, terlepas dari betapa menyenangkan suaranya terdengar, intensitas niat membunuhnya tetap berjudi seperti biasanya. Yue Zheng Yu tercengang. Jadi kamu akhirnya mengungkapkan warna aslimu sebagai penguasa jiwa jahat? Bagaimana mungkin malaikat jatuh bisa menjadi apapun kecuali kejahatan? Hari ini, aku akan menilai kamu sebagai pengganti surga. Cincin jiwa keduanya menyala dan pedang yang dipenuhi dengan cahaya suci terwujud di tangan. Dibandingkan dengan pedang gadis itu, perwujudan kegelapan dan campuran warna ungu gelap, pedang Yue Zheng Yu tampak berlawanan, bersinar dan keemasan. Itu adalah senjata suci yang diciptakan untuk menghalau kejahatan. Dia meniru layarnya, matanya berlubang tanpa dasar. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Dalam sekejap mata, cincin jiwa ungu ketiga muncul di bawahnya dan auranya menebal dan melonjak. Yue Zheng Yu terus waspada, jantungnya berdebar-debar, dan telinganya tegang. Dia mengepakkan sayapnya, menyerap energi unsur cahaya di udara. Terpikir olehnya bahwa gadis ini mungkin memiliki keterampilan jiwa yang menyembunyikan tingkat pelatihan aslinya. Mungkin siang hari, dia bisa mengalahkannya dengan penuh kepercayaan dirinya. Tetapi saat malam ini, wilayah jiwa master memiliki atribut kegelapan. Selain itu, dasar budidayanya sama dengan miliknya. Tiba-tiba, tiga orang tiba di tempat kejadian, Tang Wulin, Gu Yue, dan Su Xiaoyan. Melihat tubuh temannya yang kusut di tanah, Tang Wulin bergegas ke sisi Xie. Apa kabar baik? Tang Wulin bertanya dengan serius. Sebelum Xie Xie sempat menjawab, Yue Zheng Yu berkata, Apa yang tidak kau lihat? Di bawah sana malam ini, malaikat jatuh telah melamar ke akademi untuk menyerang kami sebagai siswa yang sedang bekerja. Tang Wulin, tunggu apa lagi? Bantu aku mengalahkannya dan bawa dia ke administrasi untuk diadili. Ketika Tang Wulin melihat darah menetes dari sudut mulut Xie Xie, ekspresinya berubah suram. Temannya terluka, ini tidak bisa diremehkan. Setelah melirik gadis misterius itu, dia mengenali siapa dia. Dia berbaris ke kanan Yue Zheng Yu dan Gu Yue berjalan ke kiri. Su Xiaoyan berdiri di depan Xie Xie seperti perisai, melepaskan jiwa bela dirinya tanpa membuang waktu. Di bawah lautan bintang yang berkelap-kelip, dia memanggil kekuatan tongkat S Star Wheel miliknya. Meski berhadapan dengan empat siswa yang bekerja sendirian, gadis berambut merah itu tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Saya akan membunuh kamu. Cincin jiwa ketiganya menyala dan sekali lagi kegelapan membanjiri ruang sekitarnya. Sosoknya berkedip-kedip dan dia melesat ke depan seperti anak panah, menyerang langsung ke arah Xie Xie. Saat dia terbang ke arahnya, sayapnya berubah warna menjadi ungu tua. Di bawah pengaruh skill jiwa ketiganya, dia melebur ke dalam gelombang kegelapan. Tang Wulin tercengang. Seberapa dalam dendamnya, dia mengabaikan keselamatannya hanya untuk menemui Xie Xie. Saat cincin jiwa ketiga Yue Zheng Yu mulai bersenandung dengan cahaya, dia mengarahkan pedang sucinya ke gadis berambut merah itu. Cahaya penghakiman, seberkas cahaya turun dari langit. Tang Wulin juga mulai bergerak. Niat membunuh gadis itu terhadap Xie Xie mengipasi kemarahan Tang Wulin, membangkitkan tekadnya. Sisik emas muncul di sepanjang lengan kanannya, dan dia menyerang ke depan dengan sebuah pukulan. Karena mereka masih di kampus, Tang Wulin menahan diri sedikit dan tidak mengeluarkan cakar naga emasnya. Bisa dikatakan, bahkan sebongkang logam tidak akan memiliki kesempatan sebelum kekuatan tiraninya. Kilatan perak, dan Gu Yue muncul di sisi Xie Xie, es kental di tangannya. Pada saat yang sama, Susi Aoyan mengangkat tongkatnya ke udara, memanggil roda bintang di bawah gadis berambut merah itu. Belenggu Star Wheel? Sesuai dengan namanya, belenggu ditembakkan dari tanah sesaat setelah roda bintang muncul, mengikat gadis berambut merah itu. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa melakukan apapun setidaknya sedetik di hadapan pengekangan mutlak. Star Wheel Shackles-nya bahkan telah menahan Wu Zhang Kong di masa lalu. Di bawah selimut malam, Susi Aoyan adalah lawan yang menakutkan. Terjebak oleh Star Wheel Shackles, gadis berambut merah itu tidak bisa lepas dari cahaya penghakiman yang jatuh. Jangan sakiti dia, Xie Xie berteriak. Tang Wulin dan Gu Yue berhenti di jalur mereka, tetapi cahaya penghakiman terus turun. Gemuruh-gemuruh mengguncang tanah. Gelombang kejut dari ledakan tersebut menendang awan debu dan semburan dalam radius 5 meter, melemparkan Tang Wulin dan tiga lainnya menjauh dari zona ledakan. Jiwa bela diri malaikat suci benar-benar tangguh. Meskipun mungkin tidak hanya macan putih neraka Wu Si Duo, itu tidak jauh. Dan Yue Zheng Yu tampaknya masih memiliki kekuatan yang tersisa. Yang terpenting, dia hanya memiliki tiga cincin jiwa. Titik tumbukan sekarang adalah kawah hangus, yang segera menghilang dari permukaannya. Kamu, Xie Xie berteriak dan melemparkan dirinya ke lubang besar itu. Tetapi sebelum dia mencapai tepi, cahaya ungu tua keluar dari kawah. Xie Xie, hati-hati, Tang Wulin berteriak, terhuyung-huyung di Xie Xie yang membeku dengan seuntai rumput blue silver tepat sebelum cahaya menyentuhnya. Matanya muncul ketika dia menyadari seberapa dekat serangan itu, meleset beberapa inci. Tindakan Tang Wulin menggambarkan ketelitiannya. Saat dia tiba di tempat kejadian, dia telah melilitkan untayan rumput blue silver di sekitar pinggang rekan-rekannya, menghubungkan mereka dengannya. Itu adalah persiapan untuk menarik teman-temannya dari bahaya. Dari sudut mata Tang Wulin, dia melihat garis darah mengalir dari kulit Xie Xie. Terima kasih. Begitu dia menyadari apa itu, Tang Wulin meledak ke depan seperti bola meriam, wajahnya berubah menjadi Jerman. Dengan raungan, dia memanggil cakar naga emasnya. Dia tidak menahan repot-repot lagi. Dia melepaskan serangan terkuatnya, naga emas Brett Klau, memancarkan garis cahaya keemasan gelap. Dia bukan sedang bermain utama. Dia benar-benar ingin membunuh Xie Xie. Bahkan ketika Xie Xie menyuruh teman-temannya untuk menahan diri, dia tetap memilih untuk melancarkan serangan diam-diam. Jika Tang Wulin tidak menarik Xie Xie keluar dari jangkauan, dia akan mati sekarang. Ini bukanlah platform peningkatan roh atau dunia ilusi. Di dunia nyata, orang mati saat dibunuh. Sebelum bila cahaya emas gelap bertabrakan dengan gadis berambut berapi api itu, tubuhnya mengembang, membengkak dengan kekuatan dan meledak dengan aura tirani. Tanah retak di bawah kekuatannya, radius kawah bertambah dua kali lipat, jendela kaca asrama pecah dan jatuh ke bumi seperti hujan lebat. Rahang Yue Zheng Yu mengangah saat dia menyaksikan tontonan itu. Kesan pertama tentang Tang Wulin adalah seorang siswa baru yang berhasil masuk ke Akademi Srek atas jasa jenius pandai besi. Namun, dia sekarang mengerti betapa salahnya dia. Tang Wulin jauh lebih tangguh dari yang dia bayangkan. Bahkan dengan tiga cincin jiwanya, Yue Zheng Yu merasakan hawa dingin di punggungnya ketika Tang Wulin melepaskan Golden Dragon Red Clown-nya. Meski begitu, gadis di kawah berhasil bertahan melawan kekuatannya. Gadis berambut merah itu tidak terlihat. Titan setinggi lima meter sekarang berdiri di tempatnya. Gadis itu telah mengambil bentuk baru yang jelas lebih kuat, namun darah menetes dari lima luka panjang yang mengalir dari bahu kanannya ke lengannya. Tidak mungkin untuk keluar dari bentrokan dengan naga emas Dread Cloud Tang Wulin tanpa cedera. Itu adalah skill yang diturunkan dari Dash Gold Dread Cloud Bear. Tang Wulin juga tidak keluar tanpa cedera. Gelombang kejut dari bentrokan mereka membuatnya terbang mundur. Untungnya, Gui Wei menyulap dinding udara untuk meredam benturannya. Tetapi ketika debu mengendap dan bentuk Titan semakin jelas, rahang semua orang jatuh. Tubuh agung Titan memancarkan kekuatan murni, seolah-olah membatasi atmosfer itu sendiri. Ah, bukankah ini kera raksasa Titan? Ini adalah kera raksasa Titan Yuanen. Apa yang sedang terjadi? Mengapa itu muncul di sini? Saat keraguan merayap ke dalam hatinya, kemarahan Tang Wulin menghilang. Ah, apakah Yuanen? Tiba-tiba, gelombang tekanan menyapu ruang di sekitarnya, menekan semua orang yang hadir. Yang pertama menderita adalah Yue Zheng Yu, yang terlempar dari udara. Dia membanting wajah pertama ke tanah, sebuah kawa berbentuk manusia di bawahnya. Selanjutnya yang jatuh adalah Xie Xie dan Su Xiaoyan. Dengan luka Xie Xie dan tubuh lemah Su Xiaoyan, tidak ada yang bisa menahan banyak perlawanan. Untungnya, Tang Wulin telah menarik Gui Wei ke dalam pelukannya saat gelombang tekanan muncul. Cincin jiwa emasnya muncul dan dia mengaktifkan tubuh naga emas. Esensi darah, kental dan kuat, membanjiri dirinya dalam upaya untuk memadamkan tekanan misterius. Meski begitu, dia bertahan tidak lebih dari satu detik sebelum juga jatuh berlutut. Dibandingkan dengan yang lain, Yuanen bertahan paling lama. Dia mengeluarkan raungan pemberontak sebelum menjatuhkan diri ke posisi merangkah. Konon, dia mengjulang di atas yang lain, nyala api yang pantang menyerah menyala di dalam matanya. Tapi hanya itu perlawanan yang bisa dia kerahkan. Di mata kekuatan ini, mereka hanyalah semut. Dua sosok berusia tiga puluhan turun dari langit. Satu memegang tujuh cincin jiwa yang berkilauan dan enam lainnya. Mungkin yang paling mengejutkan dari semuanya adalah baju besi mereka yang bersinar. Apa yang terjadi di sini? Mengapa anda para siswa yang bekerja berkelahi? Suara dingin Master Armor tempur tujuh cincin itu seperti seember air dingin di atas kepala mereka. Melihat siie-sie yang terluka, dia mengangkat jarinya, menembakkan seberkas cahaya ke tubuhnya. Sesaat kemudian, dada siie-sie berhenti berdarah. Yue Zheng Yu berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya masih berdebu dan merah karena benturan. R. Pelaporan Dengan lambayan tangannya, Master Armor tempur tujuh cincin menghilangkan tekanan yang membebani para siswa. Berbicara Yue Zheng Yu menunjuk Yuanen tanpa ragu-ragu. Itu dia. Dia adalah master jiwa jahat. Jiwa bela diri keduanya adalah malaikat jatuh. Dia menyusup ke asrama siswa kerja kami dan menyerang siie-sie di malam hari. Dia bahkan mengatakan dia akan membunuhnya. Ketika kami menemukan siie-sie dalam keadaan compang kemping, kami bergegas untuk menaklukannya dan akhirnya terlibat dalam pertempuran. Pelaku yang terhormat, tolong tangkap dia. Saya yakin Anda akan menemukan kebenaran dalam kata-kata saya setelah beberapa penyelidikan. Petik 2 Penegak tujuh cincin itu menatap Yuanen dengan ragu. Apakah Anda Yuanen kelas 2? Tubuh Yuanen dengan cepat menyusut sampai dia sekali lagi menjadi gadis berambut merah yang tampak lembut. Karena perubahannya merusak seragamnya, membuatnya hancur berkeping-keping, yang dia miliki sekarang hanyalah setelan hitam ketat. Dia mengenakan jaket sebelum membalas tatapan dingin sang penegak hukum. Saya. Apa yang sedang terjadi? Sang penegak hukum menatapnya dengan ragu. Anda adalah presiden kelas 2. Mengapa Anda menyerang siswa lain? Petik 2 Tanya saja dia, wajah Yuanen memerah saat dia menusuk jarinya ke arah siie-sie. Wajah siie-sie berkerut kesakitan saat dia berjuang untuk bangun. Sementara pendarahan mungkin telah berhenti, energi gelap pedang Yuanen masih menyerbu dan merusak meridiannya. Jika bukan karena atribut cahaya Light Dragon Dagger miliknya, kondisinya akan jauh lebih buruk. Aaku, dia menatap Yuanen, lidah lemas dan berat seperti timah. Mari kita dengarkan penjelasan mereka setelah kita kembali, kata penegak berdering 6 pada yang berdering 7. Baik.